Oke, perhatikan gambar lapisan atmosfer berikut Ini adalah lapisan atmosfer Yang ditanyakan adalah lapisan nomor 2 Nah, nomor 2 itu apa? Kalian ingat nggak urut-urutannya nih? Nomor 1 apa gitu ya? Nomor 1 apa paling awal nih? Nomor 1 Nah, disini nih saya tulis ya Nomor 1 Tropospir Nah, tropospir Apa fungsinya tropospir? Tempat membentukkan gejala cuaca Itu namanya tropos Tropospir Oke, lanjut Kalau nomor 2 nih yang ditanyakan nih nomor 2 Nomor 2 Apa coba nomor 2? Betul Stratosfir Nah, ini Stratosfir Nah, apa stratospir? Ini dia Melindungi bumi dari bahaya sinal ultraviolet Oke ya Atau disini disebut lapisan ozon Nah, stratosfir itu disebut juga lapisan ozon Karena dia terdapat ozon tuh disitu Oke, lanjut Ke nomor berikutnya Nomor 3 Nah, nomor 3 apa nih? Bentar Nomor 3 Nomor 3 apa kira-kira? Betul Mesosphere Nah, nomor 3 ini disebut sebagai Mesosphere Apa mesosphere? Ada nggak disini? Wah, ada nih Melebur Melebur jatuhan benda Dari luar angkasa Meteor Ya Komet dan sebagainya Ada disini nih Nah, yang keempat Nah, yang keempat ini adalah Apa nih? Disini adalah tempatnya Thermosphere dan Ionosphere Nah, ini Thermosphere Nah Dan Ionosphere Ada disini Ionosphere Nah, fungsinya apa? Disini nih Ionosphere mengionisasi partikel luar angkasa Thermosphere memantulkan gelombang radio Nah, kalau yang nomor 5 ini Dia Exosphere Nah, exosphere Dia paling luar Gitu ya Oke Sip Berarti yang benar yang mana nih? Asmosphere Yang ditanyakannya adalah Berarti mana? Asmosphere mana? Dada-dada Nomor tadi Eh, asmosphere Nomor 2 adalah Stratosphere Nah, cakep Ini dia ya Oke, oke Oke Mantap Oke See you Dadah Maji terus Pantang mudur Oke Lanjut Juragan Oke kawan Siap? Siap Oke ya Bagian dari atmosfer Yang merupakan tempat terjadinya Peristiwa meteorik Seperti angin Hujan Dan lain Berarti ini Iklim Atau cuaca Terjadinya cuaca Disitu Oke Jawab Oke Kita akan check Satu persatu Troposphere Nah, ini Bener Troposphere ini Ini tempat terjadinya Cuaca Ada disini Berarti bener ya Berarti jawabannya apa? Ya A Langsung ketemu Kebetulan jawabannya di A Soalnya Kalau stratosphere apa? Oke Ini Lapisan ozon nih Nah Menangkal kita ada ultraviolet Biasanya ya Dia lapisan ozon Nah gitu Kalau mesosphere apa? Ya Ini melindungi kita dari Benda-benda langit Nah Ini fungsinya Melindungi kita Melindungi dari Benda-benda langit Kayak meteor Dan sebagainya Melindungi Dari Dari apa? Benda langit Nah Melindungi dari Benda Langit Sip Cakep Kalau termosfer apa termosfer? Ya Terjadinya proses ionisasi Disini ya Disini banyak proses ionisasi Proses Ionisasi Nah Oleh radiasi matahari Oke Oke Kalau Exosphere Nah dia Apa namanya? Lintasan orbit Dia Satelit-satelit ada disana Gitu ya Ini banyak satelit-satelit tuh Disana tuh Di exosphere Satelit Ah gitu Mantap Warti jawabannya mana? Itu di Baca sebelah kiri Mantap Oke See you Semangat Sukses buat kalian Dadah Oke kawan Lanjut ya Penyataan berikut ini Yang tidak menunjukkan manfaat Atmosfer Jawab Oh kita akan lihat Analisi Analisis pilihannya ya Oke Melindungi bumi dari radiasi Unal Unal Sinar ultraviolet Betul 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 Asmosfer Memang Mereka memiliki lapisan yang khusus Melindungi kita dari signal Urti Violet Memandulkan Gelombang radio Oke Sip Berfungsi ya Fungsi itu Mengatur kestabilan suhu bumi Antara siang dan malam Betul Gitu ya Melindungi bumi dari meteor Oke Emang ABCD itu adalah Fungsi-fungsi dari lapisan-lapisan Atmosfer Yang E Menghambat proses penuaan bumi Melalui rekreasi gas-gas Enggak Bukan ya Oke Jadi gak ngaruh sebenarnya ya Penuaan bumi dengan Adanya atmosfer Oke Sip Berarti yang bukan Nah Yang tidak atau yang bukan Berarti itu dia Oke Sip Cakep See you Dadah Sub indo by broth3rmax